Secara mengejutkan, Sintayong mengungkapkan peran Vietnam dibalik kemenangan Indonesia atas Myanmar. Taktik Sintayong pun mampu dijalan dengan baik oleh pasukan Garuda Muda. Dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Sebelum menjalani laga penentuan, Timnas Indonesia U23 dan Myanmar sama-sama mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan awal. Namun pasukan Garuda Muda lebih rileks sebab hanya butuh hasil imbang untuk menyegel tempat di semifinal Sikens 2021, mengingat mereka unggul selisih gol atas sang lawan. Namun Sintayong sendiri tetap mengincar poin penuh untuk menerapkan segala strateginya, dan hasilnya berbuah manis. Pasukan Garuda Muda mampu meraih kemenangan telat 3-1 atas Myanmar. Usai laga Sintayong setidaknya mengetahui takti yang tepat untuk melawan Myanmar karena telah memantau pertandingan Myanmar kontra Vietnam di laga sebelumnya. Berkat Vietnam U23, kami tahu bagaimana menghadapi Myanmar. Mereka memiliki organisasi yang baik sehingga saya memilih menekan mereka, ucap Sintayong. Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia U23 dicetak Egi Molona Fikri. Ditan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand pada babak pertama dan lebih memilih menerapkan strategi pertahan di babak kedua. Berkat kemenangan itu, Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal SEA Games 2021. Timnas Indonesia U23 yang finish sebagai runner-up grup A mendampingi Vietnam yang memuncaki kelas men. Di semifinal yang berlangsung Kamis 19 Mei mendatang, dan Timnas Indonesia U23 akan menghadapi jawara grup B. Sampai jumpa di video selanjutnya.